Intro Komen terdiri harusnya memberkati Karena kenapa kita adalah anak-anak Tuhan Dan kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah Yang luar biasanya adalah agar Allah hidup di dalam kita 1 Yohanus 3 dan 4 dikatakan Allah Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah ia karyakkan kepada kita Jadi Allah itu bukan di samping kita Bukan di yang jauh ada di dalam Apalagi ketika Yesus sudah naik Yesus meninggalkan rohnya untuk kita Bahkan ada di dalam layak kita dikatakan Roh yang sama yang membangkit ke orang mati Hidup di dalam kita Jadi gitu juga yang sering saya ingatkan Kalo ketika saya semuanya kuatir Takut Eh roh Allah ada di dalam saya Iblis diem Stop jangan bohong lagi Karena apa? Kita semua kuat Karena ada roh Allah Dari awalnya ada di dalam kita Oke Next Oke back to the topic Tapi kenapa udah tau roh Allah ada hidup dalam kita Kita dicintakan menurut gambar dan grupa Allah Kita masih merasa integritas itu sulit Jawabannya sebenernya juga Menurut saya karena kita belum ngerti Why-nya Jadi ada buku nih Ada purpose of why Kayak buku yang mengenal why Kenapa? Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan Cuma fokus ke wat-nya doang Kita masih kecil Harus ke gereja Harus doa Harus baca firman Wat-nya Tapi seringkali dari kita tuh gak ngerti Kenapa sih kita harus doa? Kenapa sih kita harus ke gereja? Ya kan? Kenapa sih kita harus devotion? Saya sih masih kecil begini Kayak mama Mama bener-bener tiap malam Bagus story Ada masanya Kalau udah harus sabar Jangan lupa semua Jangan lupa Dengar lagu gereja Blah-blah-blah Gitu kan Saat itu masih bebat Belum mengerti why-nya Karena belum tau why-nya Makanya jadi sulit Kayak iji Susah banget makan sayur Tau gak? Susah banget makan sayur Tapi ketika dia sudah berada dewasa Dekat dewasa Sorry ya Dia masih anak-anak Lalu-lalu-lalu Anak saya masih 4 tahun Belum bewasa Dan yang makin mulai Setelah dia Puknya susah gitu Akhirnya dia tau gitu kan Akhirnya kita bilang Iji Kenapa harus makan sayur? Kenapa harus minum jus? Supaya puknya gak Susah Nah terakhir kali Dia puknya susah Mama dateng kan Bilang iji harus makan sayur Makan sayur Nah saat itu udah berhasil Dia langsung Mami Iji mau makan sayur Weh Jadi sekarang iji mau makan sayur Baik Puji Tuhan Jadi kayak Karena dia sudah mengatakan Uang ya Kalau misalnya kita cuma bilang Waduh makan sayur Dia gak ngerti kenapa Pasti gak akan Gak akan Nah makanya hari ini Coba kita mau Saya coba Ngobatikan Kenapa sih? Why sih? Kenapa integritas itu Susah? Sulit? Harusnya kan gak sulit ya? Ya tidak? Oke Kita mulai Ada 4 poin Yang saya mau bagikan Yang pertama Oke Integritas terasa sulit Karena Kita tidak mengerti Maksudnya bahasa Tentunya gagal paham Kita gagal paham Kalau sebenarnya Integritas merupakan Bentuk kasih Kepada Diri kita sendiri Nah ini saya mau bagikan Kita udah belajar ya Kalau Tuhan Mau kita Hidup di dalam Segala kelipahan Amin? Dan Tuhan Mau kita Mengasihi diri Kita sendiri Nah oke Sekarang keselamannya ya Next Di Matius 2239 Dikatakan Kasihilah Sesama manusia Seperti dirimu Sendiri Banyak orang Kristen Bilang kasih hilah Sesama Kasih hilah Sesama Yes Kasih hilah Sesama Betul Tetapi Tuhan Katakan apa? Seperti kamu Mengasihi Dirimu sendiri Artinya Tidak mungkin Kita bisa Mengasihi Orang lain Kalau kita Tidak mengasihi Diri kita Tidak lebih dahulu Amin gak? Nah artinya apa? Tuhan ingin kita Tenggu dulu Tuhan ingin kita Mencintai diri Kita sendiri dulu Mencintai diri Kita itu Tidak egois Itu memang Yang Tuhan inginkan Supaya kita bisa Berbagi Dalam kelipahan Saya mau sharing Tentang pengalaman Saya Diri itu Saya baru mengerti Kalau saya Tidak mengasihi Diri saya Bagaimana Saya juga Mengasihi anak-anak saya Bener Itu saya pikir Kalau saya Terus Misalnya Let's say Tidak fit Jujur kurang Misalnya Terus saya Khawatir Atau Tidak penuh Gimana saya Dicewa Mengasihi Anak-anak Karena menjadi Seorang ibu Itu kebanyakan Memberi Kalau memberi Dari kekosongan Apa yang diberi Bener gak? Makanya No wonder Banyak ibu-ibu Yang burn out Katanya Marah Gitu ya Karena dia Dari kelari Belum dikasih Makanya Sekarang Orang udah makin Aware Ibu-ibu Juga punya Harus punya Mita Nah ibu-ibu Ameh gak? Bapak-bapak Dua yang mita ya Ibu-ibu harus punya Mita Amin Amin Ini namanya Kenapa? Eh gak egois Tapi buat kita Recharge Buat kita penuh Bentuk Mengasihi diri sendiri Supaya kita bisa Siap lagi nih Berbagi Bayangin aja Baru saya ngerti Keluar siapa ini Oh Tuhan Mau kita apa? Mengasihi diri kita Sendiri dulu Iya kan? Gitu Dan Tuhan mau kita punya Apa? Pintabilitas Nah coba kita lihat Kita bicara Maksudnya apa sih? Di dalam kita Kita tahu Contoh bicara Mengenai pengampunan Bener gak? Kita udah tahu ceritanya Kita udah tahu Ayah In juga Next Dikatakan Berapa kali harus Mengampun Sampai tujuh kali Katanya Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai Tujuh puluh kali Tujuh kali Artinya pokoknya Banyak deh Mau udah Salah Mati lagi Ini sekali Mati lagi Kita kalau manusia Dunia berpikir Atas ini Gila Ini enak banget Dia udah nyakitin gue Tapi gue gak hati Gitu kan Ngapain Buat apa Biar kita Gugia Tapi Kita ini Tapi tau gak Saudara Ternyata Mengampuni Memangkan itu Gue gak tahu Itu bisa buat kita Bahagia Jadi ternyata Memberikan pengampunan Kepada orang Itu Benefitnya Lebih banyak Sampai kita Bukan kepada orang itu Tapi Memberikan pengampunan Itu Benefitnya Lebih banyak Sampai kita Benar Apa yang Tuhan Tulis di dalam Alkitab Itu Kebaikan kita Itu untuk Diri kita sendiri Coba yuk kita lihat Next Benefitnya apa sih Dari Maaf ini Healthier relationship Light anxiety Lower blood pressure Pokoknya Fewer symptoms of depression Jadi makanya Katanya orang yang sakit Katanya ya Bahkan cancer sekalipun Sumpah ditanya gitu Mau menyimpan ketahitan Sama siapa Gitu kan Ada marah Hidang emosi Sama siapa Karena itu Menggara-nggara Diri kita Jadi artinya Ketika Tuhan Langsung kita Mengampuni orang It's not about Under sugar Yang paling banyak adalah Bukan tahu Pengampungan itu Untuk kamu Benefitnya Itu kita harus mengerti Why Konsepnya Kalau kita gak ngerti Kita pikir Enak aja Yang di dia Padahal kalau kita Gerti enak Dari aku Berarti aku bebas Aku merdeka Beda ya Ketika why Sudah lebih bah Kita akan jauh lebih Udah Untuk mengampuni Ya kan Bahkan kalau mau naik lapu Sebagai orang Kristen Karena Tuhan Gak cuma mengampuni Kita gak salah Kita minta maaf Amin ya Dia ngelasak Kakaknya Tapi ada kelegaan Ada kelegaan Yang diberikan Gitu ya Next Contohnya apa lagi nih Wah Hidup sehat nih Ya Makan buah Makan sayur Dulu Kalau misalnya kecil Apalagi saya Misalnya ada Gereja Avent Yang saya tahu Memang teh Bosa katanya Benar nih Ini real story Ya guys Jadi belum teh Dosa Belum makan sosis Dosa Apalagi papa pernah vegetarian 2-3 tahun Di sekolah Danteng tuh Sosis-sosis gitu Mau coba Tapi saya nunggu ya Waktu itu ya Gak makan loh Waktu ini Banget gitu ya Itu papa tuh Berarti suruh WAK-nya Vegetarian Tapi gak dijelaskan WAK-nya Atau begini dulu Mengerti WAK-nya Jadi kayak Tapi semakin saya dewas Saya baru ngerti Ini bukan masalah Dosa Gak-dosa Betul Ini adalah Kapa-kapa Allah Tapi balik lagi Benar kita Siapa sih Yang makanya Kita Makin gede Apalagi kalau saya Makin dosa Sudah sakit Gak enak loh Sakit itu Udah gak bisa Nggak bisa kerja Gak bisa musana Jadi kayak Oh berarti Tuhan tuh suruh Saya hidup sehat Makan-makan Seperti ini Bukan Bukan Buat dosa Nggak dosa Tapi benefit Barat loh Buat kita Kita gak rasa Sehat Punya power Dan semuanya Nah bicara tentang Integritas Banyak gak orang Yang udah sakit Tapi masih tetap Bener-bener Bapak jangan Kata apa-apa Tapi itu loh Ternyata saya Baru merasa Tidak ada Susah ya Mulut ini Punya integritas Mengenai diri Itu susah Padahal integritas Liga Baru makanan Yang masih punya minim Masih Sini doang Si papa kemarin Misalnya gitu Ayo coba Buka dong Untuk kita makan Juga Tapi susah Kita gak bisa Force Karena kita harus Dari Dari sendiri Misalnya di depannya Makanan sehat Tapi di luar Milkshake Gak ada yang tau Itu butuh Apa Itu Jauh saja ya Mama doang kok Kita semua Bener gak Amin Nah Terus Apalagi sih Jadi Bentuk kasih kepada diri Devotion sama Tuhan Siapa yang lebih benefit Sebenarnya Tuhan atau kita Sebenarnya Kita ya Gitu Kalau dulu kita penunggu pagi Itu Kayaknya bosan banget ya Kalau misalnya Saya gak penunggu pagi Tuhan marah Dibu 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 Punya keluarga Devotion juga It's for Kita punya Bukan kayak Dilihat suci Bukan harus Dilihat benar Kita Nama Tuhan Di sini Jangan Kita bukan Devotion Terus tegang ya Maksudnya Dibu 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 It's for About Ini Gitu kan Tuhan Tuhan Tahu Hati Saya Saya Gak perlu Diklis Saya Dibu Tuhan Tahu Hati Saya Poin Satu Amen Poin Kedua Integritas Terasa Sulit Karena Kita Gagal Paham Kita Belum Nerti Integritas Itu Bukan Dari Apa yang Terlihat Di Luar Tapi Justru Dimulai Dari Apa yang Gak Perlihat Wow Apa Coba kita Lihat Matius 23 13 Dikatakan Celakalah Kamu Ahli Ahli Taurat Dan Orang Parisi Kamu Orang Orang Munafik Tapi Itu Aja Tuhan Bilang Ahli Ahli Taurat Orang Parisi Siapa Orang Munafik Menutup pintu Kerajaan Suara Di depan Orang Padahal Ahli Taurat Artinya Ahli Taurat Hatam Soal Alkitab Pasti Semuanya Dan kita tahu Kalau kayak Parisi aja Dia bener-bener ngejar Yesus Kalau menyembuhkan orang Pada hari Sama Busat Semua Tapi Tuhan Bilang Mereka Menatik Karena Tuhan Tau Apa yang terlihat Di luar Berbeda Apa Apa yang ada Di Dalam Oke Nah Kenapa Kalau mereka Bener-bener Menghidupkan Dari Dalam Tidak Susah Bagar Parisi Mengenal Yesus Adalah Mesias Tapi Kenapa Mereka Tidak Kenal Yesus Adalah Mesias Karena Sudah Jelas Jelas Ada Di Tengah-tengah Mereka Karena Mereka Fokus Selalu Dengan Apa Yang Melihat Bukan Apa Yang Dibenahi Di Dalam Hati Yuk Coba Kita Lihat Contoh Lagi Lalu Cerita Ini Wanita Yang Memberikan Persembahan Dari Wanita Meskin Yang Memberikan Persembahan Dari Kekurangannya Tapi Yesus Bila Apa Yesus Panggil Murid-muridnya Dan Berkata Aku Berkata Kepadamu Sesungguh Janda Meskin Ini Memberi Lebih Banyak Daripada Semua Orang Yang Mengasumkan Uang Ke Dalam Tepi Persembahan Sebab Mereka Semua Memberi Dari Kelimpahannya Tetapi Janda Ini Memberi Dari Kekurangannya Semua Yang Ada Padanya Yaitu Seluruh Makan Bagi Manusia Dia Kasih Semibun Kecil Dibandingkan Papua Yang Kasih Sejuta Misalnya Itu Adalah Karansinya Tuhan Beda Tuhan Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Artinya Apa Tuhan Benar Benar Lihat Integritas Itu Mulanya Dari Balam Bukan Dari Luar Jadi Kalau Saudara Masih Pergi Ke Geja Cuma Alasan Terlihat Sayang Sekali Karena Sebenarnya Pergi Ke Geja Itu Adalah Kita Kita Membang Relationship Sampai Jangan Punya Pikiran Saya Mau Berbuat Baik Sama May Supaya Kamu Lihat Saya Baik Aduh Itu Berita Juga Insidenya Gitu Kan Tapi Ketika Kita Dari Dalam Itu Akan Nampak Ada Lagi Bukti Cerita Laki-laki Yang lain Ada Kain Dan Hamel Dari Kecil Kita Dulu Ceritain Kain Dan Kain Kalau Misalnya Dilihat Dari Sebenarnya Tidak Juga Maksudnya Mungkin Baik Atau Apa Tidak Ngerti Tapi Tidak Obey Sama Tuhan Dan Secara Maksud Cuma Kasih Daging Sama Sayur Atau Apa Itu Salah Jadi Kayak Ini contohnya Tapi Tuhan Melihat Apa Ada Dari Hati Ada Lagi Ceritain Next Ada Ini Apa Pemuda Pemuda Kaya Pemuda Kaya Raya Itu Bilangan Apalagi Ini Tuhan Saya Lakukan Semua Tapi Tuhan Tahu Hati Dia Tuhan Tahu Hati Dia Melakukan Semuanya Tapi Kalau Tuhan Tahu Ada Misim Dia Tahu Masih Ada Satu Menghalangi Kamu Sama Aku Kamu Masih Cinta Duit Kamu Takut Belum Percaya Tertanya Sama Saya Dan Ketika Yesus Uji Itu Benar Pemuda Kaya Kaya Mundur Secara Manusia Dia Serang Tidak Tenang Hati Kita Lihat Ini Pemuda Berlaku Semua Tuhan Udah Berhutbah Udah Ini Udah Itu Udah Ini Tapi Yesus Tahu Bukan Sesuatu Yang Apa Terlihat Tapi Lebih Kepada Yang Di Dalam Hati Jadi Yang Tidak Terlihat Adalah Obidien Sebenarnya Kita Sama Tuhan Hal Itu Tidak Bisa Dibukungi Karena Apa Yang Ada Di Dalam Akan Terpancar Ke Keluar Next Poin Ketiga Cepet Juga Ternyata Gue Bosen Oke Poin Ketiga Nah Integritas Terasa Sulit Karena Kita Tidak Mengerti Sebenarnya Integritas Itu Kan Hatir Secara Otomatis Asal Kita Memiliki Relationship Yang Kuat Sama Tuhan Coba Kita Lihat Nah Ini adalah Buah Siapa Siapa Si yang Gak Mau punya Buah Siapa Siapa Si yang Gak Mungkin Asih Siapa Siapa Si yang Gak Mungkin Suka Cita Siapa Yang Mungkin Dangan Sejahtera Kesembangkan Kekoran Kebaikan Kesetiaan Kekoran 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 Bahkan Saya Mau Yang Suka Cita Dangan Sejahtera Susah Banget Di Dunia Saat Ini Penuh Dengan Berita Berita Buruk Suka Cita Dan Damai Sejahtera Semua Orang Berlomba Untuk Apa Punya Hati Yang Joy Mencari Oh iya Dulu Kalau Zaman Mati Buda Teman Saya Terus Kalau Sekarang Bahasa Healing Mau Healing Supaya Fun Oke Ketika Ada Fun Tapi ketika Dia pulang Apa Terjadi Balik Lagi Jadi Berarti Apa Di Dalam Ini Belum Berubah Hanya Cuman Euforia Di Luar Makanya Kenapa Tuhan Sangat Concern Dengan Apa Yang Di Dalam Bukan Yang Di Luar Karena Kalau Cari Kesenangan Di Luar Gampang Kalau Yang Kita Tinggal Pergi Kelari Nyanyi Banyak Orang Yang Apa Besok Bangun Berbeda Lebih Angcur Tapi Tuhan Selalu Concern Apa Yang Ada Di Dalam Kita Nah Tapi Poin Seringkali Kita Gagal Untuk Memiliki Buaro Kenapa Karena Kita Berpikir Memiliki Buaro Itu adalah Tangan Usaha Kita Kita Berusaha Memiliki Kasih Suka Cinta Olahraga Olahraga Bisa Suka Cinta Katanya Bisa Bisa Menyikin Endorfin Oke Benar Tapi Kalau Di Dalam Yang Dibenah Melahraga Alangkat Semua Beban Berat Ini Hati Kita Masih Hancur Malah Bisa Datang Lagi Insight Lebih Cemas Wah Kok Kita Olahraga Saya Punya Teman Olahraga Tapi Tiap Malam Tidur Harus Pakai Obat Tidur Gitu Karena Hatinya Kacau Yang Apa Di Dalam Hatinya Itu Tidak Dibenah Kita Berpikir Punya Buaro Susah Karena Kita Berusaha Untuk Pakai Kekuatan Kita Sendiri Sehingga Hasilnya Mengecewakan Kita Lupa Kalau Buah Itu Adalah Sama Result Buah Itu Hasil Yang Paling Penting Adalah Next Seharusnya Kita Fokus Dengan Taburannya Karena Hasil Pasti Akan Datang Secara Otomatis Kalau Kita Namang Kayak Buah Papaya Fokus Aja Kasih Terbaik Buah Buah Lihat Fokus Kepada Taburannya Nah Coba Kita Lihat Bagaimana Caranya Kita Bisa Memiliki Buah Yaitu Di Yohanes 15 Adinya Akulah Pokok Anggur Dan Kamulah Ranting Ranting Barang Siapa Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Dia Ia Akan Berbuah Banyak Jadi Jadi Kata Tuhan Tuhan Kamu Ranting Ranting Aku Pokok Anggurnya Kalau Kamu Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Kamu 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 Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Artinya Apa Kita Tidak Pernah Punya Yang Namanya Buah Roh Kalau Kita Hidup Di Dalam Tuhan Dan Tuhan Hidup Dalam Kita Percuma Amen Hari ini Happy Besok Tidak Lagi Begitu Terus Hari Punya Pengendalian Diri Besok Tidak Lagi Kita Nentang Sama Tuhan Kalau Masih On And Of Belum Kita Belum Nentang Pokok Anggurnya Karena Tuhan Menjanjikan Kalau Ketua Relationship Yang Kuat Sama Tuhan Otomatis Otomatis Buahnya Kan terlihat Buahnya Kan Dinikmati Jadi Tidak Usah Susah Gitu Ketawa Senyumnya Saya Suka Cinta Gitu Kan Susah Banget Coba Udah Forget About The Buahnya Kamu Akan Memilikinya Atau Punya Relationship Yang Kuat Sama Tuhan Saya Mau Bawa Ini Cara Kerja Tuhan Yesus Unik Cara Kerja Tuhan Yesus Itu Penerimaan Baru Ada Perubahan Tapi Kalau Manusia Enggak Lo Berubah Dulu Baru Gue Mau Mampir Lo Kalau Begini Terus Ngapain Gue Nggak akan Mampir Lo That's why Kenapa Akhirnya Pernikahan Gagam Pertemanan Berantakan Karena Kita Nunggu Nih Lo Yang Berubah Kalau Lo Enggak Berubah Gue Enggak Berubah Gitu Ya kan Kalau Kayak Gini Ngapain Rugi Lagi Lagi Rugi Gitu Tapi Cara Kerja Tuhan Yesus Dia itu Menerima Baru Ada Perubahan Coba kita Lihat Zakeus Zakeus Tuhan Sebelum Dia Bertobat Ya kan Tuhan Dapat Apa Bagi Orang Apa Yang Bergaul Sama Dia Gitu Yesus Suka Bergaul Sama Orang 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 Lain Anggap Tidak Layak Tapi Apa Penderimaan Yesus Merubah Mereka Ketika Zakeus Diterima Tuhan Hasilnya Terlihat Buah Tentara Otomatis Berhadir Zakeus Berkobat Itu bukan Dari Paksaan Tapi Dari Penerimaan Di Buh Jadi Kalau Misalnya Orang Ada Lian Banyak Cerita Contohnya Next Nah Kemarin Brandon Juga Ada Ibu Yang Mengapet Pembunan Anak Saya Cari Coba Cerita Di Indonesia Ada gak Sih Gitu Kan Ada Ini anak Perempuannya Dibun Sama Mantangnya Sama Pacar Belum Karena Mereka Pacaran Beda Agama Nah Ini Mamanya Sampai Minta-minta Mau Ketebuk Pembunan Anaknya Di penjara Pembunan Anaknya Sanggup Menghadapi Mamanya Gak Sanggup Sanggung Tahu Dia berdosa Sanggung Tahu Dia bersalah Tapi Mamanya Ini Adesara Anaknya Tapi Mamanya Maksa Pengen Tentu Dan Akhirnya Berhasil Tentu Diberikan Pengampunan Dan Nasehati Sebagai Anak Supaya Dia gak Berbuat Hal-hal Coba Bayangin Kalau jadi Apa Apa yang Dirasakan Pernah Dari Kita Malah Jadi Lebih Gak Enak Ketika Kita Dimaafkan Benar Gak Saya Dibesarkan Juga Mama-mama Yang Seperti Itu Menerima Saya Ngakuin Salah Tapi Saya Tidak Merasa Tidak Disingkari Sehingga Akhirnya Tapi Ada Waktu Menyadari Saya Gimana Berubah Maka Saya Coba Berjadi Orang Tua Nanti Kalau Saya Bikin Salah Bisa Saya Tetap Mengasihi Dia Karena Dulu Mau cerita Saya Ramazan Bagus Bikin Kesel Orang Saya Menyadari Betul Wah Kelewatan Juga Tapi Malah Pernah Sampai Berarti Tidak Tahan Sampai Dia Akhirnya Telepon Siapa Mah Pendeta Gimana Saya Harus Hadapi Menyak Tapi Ternyata Jawabannya Doa Doakan Dan Cintain Terus Wah Bermuda Tentang Buat Mamaku Aku Terus Benar-benar Bersyukur Itu kan Kalau Bapak Marek Tapi Kalau Bikin Bikin Eh Maku Anjir Tapi Ternyata Waktu Mama Cintai Bidu Artinya Apa Mama Menyakal Bidu Mama Berintegritas Mencintai Seorang Mendy Sampai Akhirnya Mendy Merasakannya Diterima Dicintai Dan Akhirnya Pak Aku Berubah Gitu Kan Jadi Bukan Berubah Karena Aku Tapi Dicintai Amen Siapa Disini Yang Dicintai Tuhan Amen Penerimaan Tuhan Luar biasa Buat kita Dan Harusnya Itu Yang Membuat Kita Sengajbar Tuhan Terima Kita Terus Itu kan Tuhan Menunggu Kita Berubah Jangan Karena Kaput Sama Saya Jangan Terpaksa Tapi Berubah Karena Sadar Saya Kalo Menci Poin Oke Yang berikutnya Poin Akhir Mungkin Di musik Boleh Tendai Ini Poinnya Ini Saya Jujur Aduh Sedih Juga Nah Ini agak Panjang Tapi Integritas Terasa Sulit Terasa Sulit Kenapa Karena Kita Gagal Paham Kita Lupa Kita Gak Ngerti Sebenarnya Tuhan Terlebih Dahulu Menunjukkan Integritas Sama Kita Amen Integritas Adalah Karakter Tuhan Jadi Integritas Itu Memang Karakter Tuhan Tuhan Itu Adalah Utuh Coba Kita Lihat Ayat Next Di Ibrani 13 Ayat 8 Dikatakan Yesus Kristus Tetap Sama Baik Kemarin Maupun Hari Ini Dan Sampai Selama Artinya Kemarin Saat Ini Dan Masa Depan Dan Sampai Kapal Pun Tuhan Itu Tutup Tetap Sama Karena Tuhan 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 Yang Punya Integritas Tuhan Tidak Bercacat Tapi Kita Seringkali Kita Berpikir Apa Untungnya Melakukan Integritas Apakah Tuhan Akan Tetap Setia Sebenarnya Kekhawatiran Itu Bentuk Kita Tidak Punya Integritas Tuhan Kita Tidak Utuh Kita Masih Takut Kenapa Kita Takut Karena Kita Tidak Percaya Tuhan Itu Bener Punya Integritas Tuhan Itu Memang Integritas Masih Ragu Bener Gak Kalau Kita Tidak Ragu Gak Mungkin Kita Takut Kita Takut Kenapa Aku Menyadari Kenapa Kok Mendy Sering Banget Khawatir Takut Kenapa Karena Kita Berpikir Begini Iya Tuhan Jawab Sido Saya 1 2 3 4 Tapi Kalau Nanti Yang Ini Gak Dijawab Bagaimana Kita Kalau Tuhan Tidak Menjawab Tapi Kalau Kita Belajar Karakternya Tuhan Tuhan Itu Integritas Utuh Saya Menjadi Kemarin Saya Kembali Untuk Bisnis Saya Punya Insight Takut Di Pesawat Apalagi Setelah Punya Anak Saya Baru Pertama Akhirnya Namanya Terbang Sendiri Jujur Saudara Saya Takut Saya Cemas Sampai Stres Kayaknya Dua minggu Sebelum Perjalanan Tinggal Tanah Di pesawat 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 Jatuh Satu Gini Oh Pokoknya Sampur Aduk Akhirnya Saya berdoa Terus Ketika Pesawat Tutup Itu Air mata Saya Langsung Lepes Tanpa Disengaja Tau Nggak Mikirnya Kenapa Saya Ngapa Ngapa Dan Di rumah Gimana Dan Ngomongin Tapi Saya Doa Tuhan Tolong Saya Taku Tuhan Tolong Jaga Pesawat Ini Tangan Tuhan Berkuasa Tolong Doa Dan Pas Tidak Gitu Saya Terus Keputusannya Lagi Ketika Saya Pulang Dari Bali Saya Bisa Kontir Lagi Ini Bagaimana Pulang Dari Bali Di Jakarta Tapi Saya Mencoba Percaya Integritas Tuhan Saya Dijawa Kok Gara Terbengas Masa Tidak Ada Itu Jawaban Tuhan Terus Tidak 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 Berkontak dengan ikan saya Wah aku bilang Nih besok ngobong Irman Terjadi last minute Saya udah tau misalnya orangnya kayak gimana Saya akan overthinking Saya gak akan tidur Tapi saya coba percaya Integritasnya Tuhan Saya doa Tuhan Tuhan udah tau Saya kan kuat Kalau bisa last and 24 hours Kalau kan saya gak komen send Besok nih malam Sudah percaya gak Last and 24 hours Cuma 3-4 jam Pas saya cek water Gak bisa lagi Itu artinya apa? Tuhan mau nih Saya sharing bagi kami Kasih Tuhan Nah Berikutnya Coba cita Yusuf ya Next Coba lihat Yusuf Yusuf Dijinkan Tuhan mungkin di mata dunia Di awal cekanya sedih ya Dia harus buang Masuk penjara dan segala macam Tapi Tuhan apa? Tuhan setia Tuhan izinkan Itu terjadi Tuhan mau Nanti di masa depan Yusuf ini akan menyelamatkan Bangsaku Kalau gak ada Yusuf Mungkin bangsa Mesir Bangsa Israel Juga gak ada banganan Tapi Yusuf pakai Tuhan pakai itu Menjadi cerita yang mudah Karena kan Tuhan setia Artinya kita harus belajar Mungkin Tuhan izinkan Ketidaknyamanan saat ini Tapi ingat Tuhan itu setia Ingat kan ada lagu kan When you cannot See his hand Trust his heart Susah ya Gak banget Gak bisa lihat Kok udah ada perubahan Tapi harus percaya Hatinya Tuhan Tegeritasnya Tuhan Tuhan itu tetap Tapi ini poin yang Saya mau bagikan Saudara Bener Kita anak-anak Tuhan itu Pengen yang baik Bener gak doa Dijawab Semua baik Semuanya imun Tapi kita tahu Kita hidup dalam dunia Kita lihat Ada loh Saudara kita Yang kok kayaknya Gak dijawab doanya Anaknya sakit Nah ini yang membuat Saya itu berguna Dan ternyata Untuk naik kantor Dan anak Tuhan Untuk percaya Penuhnya Sama yang Kederitas Tuhan Ini adalah iman Yang luar biasa Saya bilang Iman Hal itu Ini juga Luar biasa Dan untuk sampai Ke level ini Ini gak bisa Dibuat Lain-lain Kita tetap pikir Kita kuat Saudara Nanti kalau misalnya Misalnya sampai Hidup sama Yesus Suruh pilih Pilih Yesus lah pasti But we never know Until it happen Apa yang ada Di dalam diri kita Fondasi kita Akan keluar Saat-saat Kita dipas Dengan perasalahan Jadi Untuk naik level Kita harus Punya Dimana sekalipun Yang tidak bisa Dibuat-buat Ini akan Dipentukan Dari seberapa Kuat dan percayanya Kita Sama Tuhan Dan integritasnya Tuhan Amin Ini cerita yang Luar biasa banget Next Kita tau Sadrak mesak Dan abad nego ya Kita tau cinta ini dong Tau ya Tapi apa yang dia Katakan Disuruh penyembah Patung Tapi Mereka bilang apa Mereka bilang apa Tuhan Kalau misalnya Tuhan gue sanggup Ya kan Coba next Daniel 3 16-18 Dia bilang apa Jika Allah kami Yang kami Sanggup Melampaskan Kami Maka Kita Melampaskan Kami Dari perapian Yang menjalanku Dan dari Dalam tangan Tapi Ini yang keren Tapi Seandainya Tidak 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 Menaruh Jatuh Artinya apa Sadrak mesak Dan abad nego Percaya Kalau Tuhan Mau Tuhan Pasti bisa Tapi Sekalipun Tidak 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 Aku Percaya Tuhan Tidak Buat aku secara pribadi Waktu Papa Mama Covid Doainya Aku Tidak Keluarkan Aku Tidak Ada keluar Kataku Sekalipun Belum Berani Belum Berani Waktu aku Masih berdoa Tuhan Tolong Papa Mama Sindir Jangan Biarkan Tuhan Jangan Biarkan Tuhan Tapi Tuhan Tahu Kekuatan Kita Tuhan Tahu Menjadi Belum Sanggup Karena Tuhan Ijinkan Sesuatu Terjadi Ini akan Menghancurkan Medi Dan mendekatkan Medi Lebih Lebih Tuhan Karena Tuhan Kita Ketia Tuhan Integritas Seharusnya Kita Percaya Tidak Tidak Dibiarkan Kalau Aku Belum Siap Jadi Aku Berpikir Waktu itu Seperti Gajah Wanita Kendaraan Yang Jubah Yesus Aku Membanyakan Seperti Tuhan Yesus Tolong Dalam Desperasi Jangan Biarkan Papa Mama Kenapa Kenapa Aku Sampai Tapi Saudara Dalam Hidup Ini Kita Tau Akan Ada Masa Masanya Kita Harus Berdoa Di Mandi Sekalipun Enggak Gak Tuhan Cinta Kita Sama Tuhan Level Tenggi Benar Gak Tau Apapun Yes No There's More Itu Kebaikannya Tuhan Next 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 Yes Ini Daniel Juga sama Kita Tau Ya Daniel Apakah Dia Tau And Story Dia Selamat Tau Gak Tau Ya Bagi Kita Kita Tertanam Daniel Tertanam Tengah Kita Tau Ya Kita Bagi Kita Cita Biasa Karena Kita Bukan Daniel Tapi Coba Jadi Daniel Masa Itu Dimasuk Tentu Assurance Selamat Atau Tidak Misalnya Saya Mati Benar Gak Tapi Daniel Tetap Berdoa Dia Percaya Sama Integritasnya Tuhan Dia Tetap Masuk Dalam Situ Tapi Tuhan Seti Tuhan Setia Daniel Belum Tidak Karena Bagi Tuhan Jangan Lebih penting Lagi Untuk hidup Itu Ketujusannya Tuhan Makanya Saya Seneng Balet Ibrali 11 Mencatat Tentang Iman Eh Jadi Enak Tuhan Tuh Bukan Enak Enak Enggak Banyak Contohnya Musa Harus Pergi Contohnya Barikan Tidak Semuanya Itu Adalah Iman Yang terserah Tuhan Tuhan Yang tahu Ceritanya Yang penting Itu adalah Integritas Tuhan Oke Nah Ini Saudara Ini saya juga Bisa di Integritas Tuhan Yang paling Luar biasa Yaitu Memberikan Anak Musus Kristus Mati Bagi Kita Ini Integritas Tuhan Yang Paling Luar biasa Tuhan Mengirimkan Anak Yang Tunggu Menebus Dosa-dosa Kita Agar Kita Berrekonsiliasi Dengan Bapak Dan Janji Penelamatan Ini Sudah Dari Ya kan Dan Tuhan Apa Setia Nah Ini Saya Suka Lihat Ini Berdoa Yesus Waktu berdoa Di Dia pun Punya Iman Sekalipun Engga Yesus Itu 100% Manusia 100% Tuhan Dia Takut Kalau Nggak Takut Nggak Mungkin Sampai Keringat Bergara Tapi Karena Intimisasi Yesus Menjalankan Misinya Ya kan Yesus Tetap Makin Coba Kita Nanti Matis Dukunan 39 Sembilan Apa Doa Yesus Memang Ya Bapakku Jikal Sekiranya Mungkin Bialah Cawan Ini Lalu Lalu Daripada Aku Tetapi Janganlah Seperti Yang Aku Kehendaki Melainkan Seperti Apa Yang Kau Kehendaki Artinya Yesus Takut Kalau Boleh Lalukan Lalu Kauan Ini Tapi Jangan Seperti Yang Aku Kehendaki Bialah Seperti Yang Kau Kehendaki Luar Biasa Yesus Patuh Tak Obey Patuh Yang Tuhan Yang Next Apakah Yesus Ketakutan Ketika Menyesatkan Misinya Iya Bayangin Aja Nih Yesus Disiksa Dihina Diapain Semuanya Udah Pokoknya Terhina Ya kan Bukan orang Dia Panggil Malaikat Selamatkan Kamu Tapi Tahu 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 Yesus Bisa Sebenarnya Karena Saya Baru Tahu Kita Baca Ini Luar Biasa Yohana Sepulah Tujuh 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 Bapak Mengasihi Aku Oleh Karena Aku Memberikan Nyawaku Untuk Menerimanya Kembali Tidak Seorang Mengambilnya Daripadaku Melainkan Aku Memberikannya Menurut Kehendaku sendiri Artinya Bukan Yesus Tapi Yesus Diberikan Apa Hak Tuhan Setia Tuhan Tuhan Aku Memberikan Yang Menguat Kehendaku Sendiri Artinya Yesus Yang memutuskan Gak Apa Dihina Gak Apa Disali Aku Takut Tapi Aku Minta Terikas Aku Berkuasa Memberikannya Dan Berkuasa Mengambilnya Ambali Inilah Tugas Yang Kuternil Pada Bapakku Saudara Ini Aku Sampai Kayak Merasa Wah Kalau Tuhan Menunjukkan Terikas Sama Kita Harusnya Benar-benar Kita Menunjukkan Terikas Kembali Sama Tuhan Dan Bahkan Kita Mencipta Ternyata Yesus Itu Sudah Ditusuk Sudah Diapain Karena Dia Belum Belum Mati Karena Balik lagi Ternyata Itu Keputusan Yesus Gita Bahkan Sampai Kalau Tau gak Saya baca Ketika Yesus Disali Untuk Dia Bernapas Sanya Sakit Tapi Akhirnya Ketika Dia Memutuskan Cukup Dia Masih Berkata Suara Lantang Dan Yesus Melunjukkan Waktu Dia Diolong Malaikat Selamat Yesus Katakan Berbapak Forgive Mereka Gak Tahu Apa yang Mereka Lakukan Aduh Kita Punya Tuhan Yang Luar Biasa Makanya Lagu Mengiring Yesus Tersekitakan Bersama Saudara Pak Yuk Ini Juga Benar-benar Makanya Tuhan Thank you Karena Tuhan Tuhan Berintegritas Yesus Bisa 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 Atau Bisa 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 Tuhan Benar-benar Mau Menyesuaikan Misinya Tuhan Berjanjikan Datang Seorang Menolong Supaya Kita Bisa Berkonsiliasi Amen Kita Tutup Ayat 2 Timotius 2 13 Jika Kita Tidak Seti Dia Tetap Setia Dia Tetap Setia Karena Dia Tidak Dapat Menyalakan Tidak Karena Yesus Bapak Integritas Dia Utuh Dan Sempurna Dia Setia Memang Itulah Karakter Jadi Mau kita Lain setia Tuhan Tetap Setia Karena Dia I Amen I Game ав Kuih Kuih por Terima Terima kasih